5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apakah baradik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 2 Nah kita akan belajar tentang ruas garis atau rusuk pada bangun ruang Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat bangun ruang itu merupakan salah satu pokok bahasan Yang banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari kita Nah contoh benda yang termasuk bangun ruang di sekitar kita itu ada tenda Ada kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, lalu ada mainan, ada almari Nah mereka ini termasuk dalam benda-benda yang tergolong pada bangun ruang Nah adik-adik yang hebat contoh benda di sekitar kita itu ada yang berbentuk kubus Ya kubus seperti ini Balok, prisma, nah nanti prisma itu ada prisma tegak segi 3 Lalu ada prisma tegak segi 4 Ya adik-adik ya Nah prisma itu memiliki tutup atas dan tutup bawah Nanti beda dengan limas adik-adik Lalu ada tabung, lalu ada limas Nah disini nanti limas ini memiliki titik puncak Ya seperti ini Jadi cuma memiliki alas, tutup alas saja Berbeda dengan prisma Ya lalu ada kerucut, ini namanya kerucut Dan ada bola Nah ini adalah contoh-contoh bangun ruang Adik-adik apa itu bangun ruang? Nah bangun ruang itu berbeda ya dengan bangun datar Kalau bangun datar kemarin memiliki ruas garis Lalu memiliki sudut dan titik sudut Nah bangun ruang ini mempunyai rusuk Nah kalau dalam bangun ruang itu ruas garis namanya adalah rusuk Lalu sisi dan titik sudut Apa yang dimaksud dengan rusuk, sisi dan titik sudut? Nah disini Kak Citra tunjukkan ya Ini adalah ciri-ciri bangun ruang Bangun ruang itu memiliki rusuk, sisi dan titik sudut Lalu apa yang dimaksud dengan sisi? Nah sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang tersebut Ingat ya sisi pada bangun ruang dan bangun datar itu berbeda Sedangkan rusuk atau ruas garis adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang Nah sekarang ya kita akan belajar terlebih dahulu Tentang ruas garis atau rusuk pada bangun ruang Disini Kak Citra punya bangun ruangnya adalah kubus Nah kubus ini namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H Mana yang dimasuk rusuk atau ruas garis? Nah yang dimasuk rusuk atau ruas garis tadi kan garis yang membatasi bangun ruang tersebut Nah disini contohnya ada rusuk A, B Nah ini garis A, B ini ya Ini yang pertama Lalu rusuk B, C Ini rusuk yang kedua Lalu ada rusuk C, D Lalu ada rusuk D, A Apakah sudah selesai? Belum adik-adik Ini baru alasnya ya Sekarang kita lihat tutup atasnya Ada rusuk E, F Lalu ada F, G, G, H, H, E Jadi kalau kalian menyebutkan harus berurutan ya adik-adik ya Lalu ada mana lagi? Nah ini yang ke atas Ada rusuk A, E Rusuk B, F Rusuk C, G Dan yang terakhir ada rusuk D, H Jadi rusuk atau ruas garis pada bangun ruang kubus itu ada 12 Berikutnya ini adalah gambar balok Nah balok ini kita akan hitung nih berapa sih ruas garisnya dan nama-nama ruas garis atau rusuknya Yuk kita hitung adik-adik Yuk kita hitung adik-adik Yang pertama ada A, B Rusuk A, B Lalu ada rusuk B, C Nah ini ya yang Kak Citra beri tanda merah Berikutnya ada CD Ada rusuk CD atau ruas garis CD Lalu ada DA Nah ini ya DA Berikutnya adik-adik ya Kalian coba lihat disini rusuk-rusuk atau ruas garis pada baloknya Kita lihat berikutnya ada rusuk yang naik dulu juga boleh A, E Lalu B, F C, G Lalu ada rusuk D, H Berikutnya yang tutup atasnya Yuk kita sebutkan Ada rusuk E, F Ada rusuk F, G Ada rusuk G, H Lalu ada rusuk H, E Nah berarti pada bangun ruang balok itu rusuk atau ruas garisnya juga ada 12 Contoh bangun ruang berikutnya adalah prisma tegak segitiga Kak Citra tadi sudah sampaikan bahwa prisma itu memiliki tutup atas dan tutup bawah atau tutup alas Nah karena disini alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga Maka disebut dengan prisma tegak segitiga Nanti ada juga prisma tegak segi empat Nah kita sebutkan dulu rusuk atau ruas garis pada prisma tegak segitiga ini Yuk kita sebutkan bersama-sama adik-adik Ada rusuk A, B Lalu ada rusuk B, C Ada rusuk C, A Berikutnya ada rusuk D, E E, F Rusuk E, F Lalu ada F, D Apakah sudah selesai? Belum adik-adik yang naik ke atas ini ya Atau boleh kalian sebutkan dari atas ke bawah ya Ada rusuk A, D B, E Dan C, F Nah maka disini Banyaknya rusuk atau ruas garis pada prisma tegak segitiga Ada sembilan Kita lihat contoh berikutnya Rusuk atau ruas garis pada lima segi empat Nah lima segi empat ini hanya memiliki tutup alas saja Lalu disini ada titik puncaknya ya Tidak memiliki tutup atas adik-adik ya Disini atasnya itu lancip seperti ini Yuk kita hitung Dan kita sebutkan rusuk atau ruas garis pada lima segi empat Nah disini ada rusuk apa? Ya kita mulai A, B Lalu B, C C, D Lalu D, A Sekarang yang naik ke atas Ada A, T Rusuk A, T Rusuk B, T Rusuk C, T Lalu ada rusuk D, T Kak Citra apakah ini termasuk rusuk? Bukan adik-adik Ini adalah diagonal Garis diagonal Jadi untuk lima segi empat Banyaknya rusuk atau ruas garis itu ada delapan Contoh berikutnya Nah ini adalah prisma tegak segi empat Karena apa? Tutup atas dan tutup bawahnya itu dari bangun segi empat Yaitu trapezium Ini dari trapezium ya adik-adik ya Yuk kita hitung jumlah ruas garis atau rusuknya Apa saja namanya Kita hitung ya Ada rusuk A, B B, C C, D D, A Nah berikutnya Ada E, F F, G G, H H, E Sekarang yang naik ke atas Ada A, E Rusuk A, E Lalu rusuk B, F C, G Dan D, H Nah berarti ruas garis prisma tegak segi empat Rusuknya itu ada dua belas Atau ruas garisnya ada dua belas Sekarang disini ada limas lagi Lima segi empat lagi Berapa ya jumlah rusuk atau ruas garisnya Yuk kita tuliskan Ada ruas garis atau rusuk A B B, C C, D Dan D, A Lalu yang naik ke atas adik-adik Ada A, E Ada B, E Ada C, E Dan ada D, E Nah berarti disini Banyaknya rusuk atau ruas garis pada lima segi empat Adalah delapan Berikutnya ada lima segi tiga lagi Karena alasnya berbentuk segi tiga Yuk kita hitung ruas garis atau rusuknya Yuk kita hitung ruas garis atau rusuknya Yang pertama ada A, B Rusuk A, B B, C Lalu C, A Berikutnya ada rusuk A, D Lalu B, D Dan C, D Nah berarti jumlah ruas garis atau rusuk pada lima segi tiga ada enam Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai ruas garis atau rusuk pada bangun ruang Jadi adik-adik sekarang paham ya apa yang dimasuk dengan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang Nah terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya